Kalau mereka bisa mengecer, apa bagaimana cara? Nah, kalau sepengetahuan kami, dulu saya secara pribadi memang sudah turun ke lapangan juga untuk mengecek. Ternyata pengecer-pengecer ini tidak dapat di satu tempat. Jadi mereka tabung dulu nih, mereka kumpulin dulu. Sampai dalam jumlah yang berapa, yang sekiranya layak, mereka bawa, mereka bawa. Jadi mereka misalkan hari ini beli di sini 2 tabung, 3 tabung, itu yang dikumpulkan dulu. Baru mereka jalan, baru mereka jalan gitu. Makanya hal-hal seperti yang kita lakukan sekarang ini untuk menekan peredaran seperti itu. Kalau indikasi pangkalan yang jual dalam jumlah banyak ke pengecer ada nggak Pak? Kalau sebelum kami ini memang ada. Memang ada pangkalan-pangkalan yang masih menjual ke pengecer-pengecer gitu. Cuma sekarang setelah kita instruksikan langsung gitu, kita dapat instruksi dari KUMINDAK bahwa tidak boleh lagi pangkalan menjual pengecer. Sekarang pangkalan sudah bisa tertip gitu, tidak ada lagi pengecer. Hampir bilang tidak ada lagi itu, tidak ada pengecer yang ambil di pangkalan.